Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sahabat saluran channel Kita berada di batu malin kundang Konon ceritanya Ini adalah malin kundang yang durhaka Kepada orang tuanya Kita ambil efek positifnya saja Bahwa anak itu kalau durhaka seperti inilah Ya lebih dari ini sesungguhnya Jika kita durhaka dengan orang tua Oke Kita ikuti liputan selanjutnya Di seputaran Batu malin kundang Parang Kota Padang Sumatera Barat Memiliki beragam objek wisata Mulai dari tema religi Sejarah hingga cerita rakyat Seperti batu malin kundang Batu ini berada di Pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat Perjalanan menuju pantai air manis Bisa ditempuh menggunakan Sepeda motor dari jembatan Siti Nurbaya Perjalanan membutuhkan waktu Lebih kurang di 20 menit Sepanjang perjalanan Wisatawan akan disuguhkan Pemandangan hijau Berbukitan juga Personal pinggir laut Dari pintu masuk pantai air manis Perjalanan berlanjut di sekitar 300 meter Menuju batu malin kundang Sampai di lokasi Tampak batu menyerupai Pangkai kapal Beserta alat-alatnya Salah satunya Tali pengait kapal Serta manusia yang disebut malin kundang Sedang telungkup Di sekitar lokasi Banyak berjajar Kios Cendramata Wisatawan dapat menemukan Pernak-pernik pantai air manis Mulai dari topi Baju Hingga gantungan kunci Selain itu juga Di sana terdapat Area kuliner Objek wisata Yang terinspirasi Dari dongeng Yang begitu melekat Pada masyarakat Minang Hanyalah relief semata Bukan kejadian Yang benar-benar terjadi Di ranah Minang Singkat cerita Malin kundang merupakan Sebuah cerita rakyat Asal semata barat Yang berkisah tentang Seorang anak durhaga Kepada orang tuanya Hingga dikutuk menjadi batu Malin kundang Merupakan anak semata wayang Yang tinggal bersama ibunya Di pantai air manis Dengan latar belakang Berasal dari keluarga miskin Kemudian pada saat Menginjak remaja Malin ingin mengubah hidupnya Dengan keluar dari garis kemiskinan Hingga memutuskan Untuk merantau Berkat kegigihan Dan ketekunannya Dalam bekerja Dia mampu menjadi saudagar kaya Hingga menikah Bertahun-tahun kemudian Malin kundang Memboyong istrinya Untuk berlayar Dan berlabuh Di tanah kelahirannya Hingga sang ibu Menyaksikan anaknya Pulang Dengan penampilan berbeda Lalu ia mendekat Dan membuat Malin marah Malin tidak mau Mengakui wanita tua Tersebut Sebagai ibunya Karena berpenampilan Lusuh Dan kotor Mendapat perlakuan itu Dari anaknya Ibu Malin marah Sehingga menyumpahi Anaknya menjadi batu Namun Malin Tidak mengindahkan Sumpah tersebut Sehingga datanglah Badai dahsat Yang menghancurkan kapalnya Kemudian tubuhnya berubah Menjadi kaku Dan akhirnya Menjadi batu Pembangunan relief Batu Malin Kundang Yang berasal dari Legenda rakyat tersebut Dikritisi Para sejarawan Pakar sejarawan Sekaligus Akademi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Yulizal Yunus Mengatakan Malin Kundang Dikutuk menjadi batu Karena durhaka Kawan ibunya Hanyalah sebuah Legenda Bukan kisah nyara Menurutnya Legenda yang dibuat Menjadi relief Adalah sebuah hal Yang merusak Situs itu sendiri Sehingga menyesatkan Generasi berikutnya Namanya Legenda Tidak mesti dibuat Menjadi nyata Legenda itu Dilihat dari nilai Yang dapat dipetik Hikmahnya Seperti anak Tidak boleh durhaka Pada ibunya Tutur Yulizar Saat Di wawancarai Merdeka.com Di kampus Lwin Padang Baik penonton Salwin Channel Itu tadi Narasi Yang dikutip Dari Merdeka.com Kita Bisa mengambil Inspirasi saja Dari Legenda ini Bahwa Sesungguhnya Kita Tidak boleh Durhaka Kepada orang tua Baik kepada ayah Maupun ibu Dan Cerita rakyat Dari Sumatera Barat ini Tentunya Menjadi Inspirasi berharga Bagi kita Bahwa Jika kita Durhaka Kepada orang tua Bahkan kita Bukan hanya Menjadi batu Tetapi Kita akan Deseret oleh Allah SWT Kedalam neraka Yang panasnya Tidak Oleh karena Itu Khususnya Kepada anak-anak Tanamkan jiwa Untuk senantiasa Cinta kepada Ayah Ibu Jangan sampai Terjentus Kata-kata Yang menyakitkan Hatinya Sehingga Membuat kita Durhaka Karena Durhaka Adalah Salah Satu dosa besar Terutama Dalam Ajaran Islam Oleh karena Itu Merelah Senantiasa Mengabdi Kepada Kedua orang tua Baik beliau Masih hidup Maupun beliau Sudah Meninggal dunia Demikian Liputan Salwin Channel Di sekitaran Batu Malikundang Kota Padang Sumatera Parat Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi kita Sekalian Dan bagi para Wisatawan Atau pengunjung Kota Padang Kiranya Menyempatkan diri Untuk Singgah Di tempat ini Karena Panorama Alam Yang sangat Indah Di pantai Air manis Dan di sudutnya Ada batu Malikundang Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Melekat Di jiwa kita Apabila kita Melihat Kebesarannya Melalui alam Ciptaan Persona indah Persona ini Yang senantiasa Di hadiahkan Kepada kita Umat islam Khususnya Kepada manusia Kepada umumnya Sebagai anugerah Yang tiada Demikian Info dan Liputan Salwin channel Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Bisa menghibur Dan Menghadirkan Inspirasi Bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa